Ya, sejak Senin pagi seluruh layanan di RSUD Kota Tanggerang Banten diliburkan, kecuali poli paru yang tetap beroperasi. Kita segera bergabung bersama Nadia Valeri di RSUD Kota Tanggerang. Ya, selamat siang Nadia, apakah seluruh pasien sudah dievakuasi? Ya, Nawa, hingga selasa siang ini untuk aktivitas di RSUD Kota Tanggerang hingga saat ini untuk seluruh layanan kesehatan telah diliburkan. Terkecuali ada satu poli yang masih beroperasi yakni poli paru dikarenakan banyaknya pasien yang membutuhkan penanganan dari dokter terkait. Selain itu juga tadi kami melihat banyaknya kedatangan dari pasien yang dijadwalkan akan melakukan kontrol pada hari ini namun juga sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan juga sudah dirujuk ke beberapa rumah sakit di kawasan Tanggerang. Selain itu juga, Nawa pada peristiwa kebakaran malam tadi hingga selasa ini untuk sejumlah 156 pasien telah dievakuasi ke 23 rumah sakit yang berada di kawasan Tanggerang. Di antaranya yakni RSUD Kabupaten Tanggerang, beberapa rumah sakit swasta, serta 3 puskesmas. Dan untuk seluruh pasien ini dikarenakan banyaknya pasien yang menggunakan BPJS, maka untuk seluruh biaya juga sudah ditanggung oleh pemerintah kota dan juga BPJS Kesehatan. Selain itu untuk kebakaran malam tadi, untuk kronologisa sendiri, kebakaran terjadi pada sekitar pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, dimana pada saat kebakaran terjadi seluruh pasien ini sudah dibawa ke tempat aman yakni di depan lobi rumah sakit ini untuk kemudian menunggu rujukan ke beberapa rumah sakit terdekat yang diawali dengan dirujuk dari pasien yang kritis terlebih dahulu. Dan juga hingga saat ini untuk aktivitas layanan kesehatan di RSUD Kota Tanggerang juga masih menunggu dari perbaikan panel listrik yang diperkirakan akan selesai dalam waktu 7 hari. Dikarenakan panel listrik ini terhubung secara paralel yakni dari lantai 1 hingga lantai 8 dan banyaknya kabel yang rusak akibat konsleting pada Senin malam tadi. Kembali kepada Anda, Nawa. Terima kasih atas informasi Anda, Nadia Valeri langsung dari RSUD Kota Tanggerang. Selamat bertugas kembali.